Pengelola pengginapan cahaya panorama akan melaporkan PT. Alfati Indonesia ke polisi perihal pencatutan alamat. Hingga kini Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat masih menelusuri keberadaan kantor travel Alfati. Pengelola pengginapan cahaya panorama di Jalan Panorama 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat berencana melaporkan PT. Alfati Indonesia ke polisi. Pihak pengelola pengginapan merasa dirugikan atas pencatutan alamat miliknya oleh travel Alfati. Sejak berdiri pada tahun 2013, tak pernah ada pemberangkatan haji yang dilakukan di lokasi pengginapan cahaya panorama. Bisa jadi kalau misalkan perusahaan Alfatinya ini sudah ketemu, benar. Soalnya ini merugikan gitu. Apa yang paling merugikan bagi ini? Ya, salah satunya tempat ini kan jadi dalam tanda kutip tercemar gitu. Seolah-olah di sini benar-benar tempat untuk memberangkatkan haji yang dalam tanda kutip ilegal itu. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat masih menelusuri keberadaan kantor PT. Alfati Indonesia Travel. Kemenak juga mengimbau pihak keluarga jemaah calon haji Furoda untuk melaporkan diri ke Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Menanggapi kasus deportasi yang dialami 46 jemaah calon haji Furoda Indonesia, Menteri Agama Yakut Kolil Komas memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi Travel Alfatih. Menteri Agama juga meminta masyarakat untuk senantiasa waspada dalam memilih agen perjalanan umroh dan haji. Terutama bagi yang menawarkan visa Mujamalah yang tidak dalam pengelolaan Kementerian Agama. Menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 calon jemaah yang dipulangkan ya. Kita akan berikan sanksi yang saya kira yang paling tegas buat mereka. Karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar. Kita akan berikan sanksi ya. Cukup tepat untuk mereka. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai ada prosedur yang tidak sesuai yang telah dilakukan Travel Alfatih. Selain itu, pembatasan kuota visa Mujamalah bagi haji Furoda yang tersisa 40 persen diduga menjadi salah satu alasan peristiwa ini. Pemprov Jawa Barat masih menunggu hasil tindak lanjut dari Kementerian Agama Jawa Barat terkait 46 jemaah haji yang dipulangkan ke Indonesia. Masih ada prosedur yang tidak sesuai. Jadi nanti dari Kementerian Agama Jawa Barat akan memberikan detailnya. Kalau ada mereka-mereka yang harusnya pergi tidak jadi pergi. Karena logikanya kalau sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan aturan, jadwal, itu semua harusnya bisa berangkat dengan normal. Nah, walaupun kita tahu situasi hari ini kan ada pembatasan kuota ya. Haji Furoda merupakan haji non-kuota yang berangkat tanpa menunggu antrean, layaknya haji reguler atau haji plus lainnya. Mereka berangkat menggunakan visa Mujamalah atau undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi. Biaya yang mereka keluarkan pun tidak murah, berkisar 200 hingga 500 juta rupiah per jemaah.